Halo Dulur, Sampurasun bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah Balik lagi bersama saya, Steve Dulaustin Pada video kali ini, saya akan kembali melakukan film yang berjudul Silencer Tahun 2018 Oke lah Dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan memperlihatkan sebuah regu sniper tentara Amerika Serikat Tengah mengelawasi usaha penjemputan terhadap seorang tokoh pemimpin teroris Irak Yang saat itu akan diamankan Karena dia dianggap memiliki banyak informasi penting yang bisa dimanfaatkan Di sisi lain, beberapa pendukung militansi tadi rupanya tidak tinggal diam Mereka menyusun strategi untuk menghancurkan usaha penjemputan tersebut Termasuk salah satunya adalah dengan cara melumpuhkan regu snipernya terlebih dahulu Satu dari tiga orang sniper itu berhasil ditumbangkan Dengan spontan, situasi tersebut membuat Frank sebagai pemimpin regu menjadi kalap dan bertindak di luar kendali Alhasil, keluarga si tokoh yang semestinya dilindungi pun akhirnya ia bantai juga Singkat waktu, 10 tahun pun berlalu Dimana Frank kini telah jauh meninggalkan kehidupan militernya Meskipun tak bisa Frank pungkiri bahwa peristiwa pada 10 tahun silam itu masih membebani pikirannya Sampai-sampai ia belum sanggup untuk menceritakan kisahnya kepada siapapun juga Untuk mengisi waktu luang semasa pensiun Hari-hari Frank disibukan dengan berbagai kegiatan di bengkel mobil miliknya Seperti pada hari itu, ia bersama satu karyawannya Baru saja selesai memperbaiki satu mobil dan sudah siap untuk diantarkan kepada pemiliknya Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Casey Ia merupakan istri dari Frank yang ketika dinikahinya Casey sudah mempunyai seorang putri bernama Shannon Kendati pun begitu, Frank memperlakukan Shannon layaknya putri kandung sendiri Mengetahui Frank akan mendapatkan bayaran dari pemilik mobil Lalu Casey dan Shannon memaksa untuk ikut mengantarkan mobilnya Sambil membujuk Frank agar mau membawa mereka liburan akhir pekan Frank akhirnya membawa mereka walaupun ada sedikit was-was juga Sebab yang dituju adalah seorang bos mafia yang Frank sendiri dulu pernah bekerja untuknya Setibanya di tempat tujuan, Frank dapat gangguan dari si Gogon Yang karena sikap songongnya sempat terjadi adu mulut yang berujung pada sebuah perkelahian Beruntung satu orang dalam bernama Lazarus datang melerai mereka Dan langsung membawa Frank menghadap bos yang bernama Leo Di sana Frank dibuat kaget dengan isi amplok yang diterimanya Karena untuk sekedar bayaran servis mobil saja Tentu tak mungkin dengan jumlah uang sebanyak itu Usut punya usut, si Leo ini rupanya ingin Frank kembali bekerja untuknya sebagai pembunuh bayaran Akan tetapi Frank menolak tawaran tersebut lalu pergi membawa amploknya Singkat cerita malam pun tiba Dalam hati kecil Frank memang sempat terbesit niat untuk kembali terjun pada dunia mafia bersama Leo Dan sejauh ini dia masih berusaha untuk tidak mengulangi pekerjaan itu lagi dalam hidupnya Namun sejenak dia dikejutkan dengan pemberitaan di televisi Dimana putri si Leo dikabarkan tewas setelah mengalami insiden tabrak lari Informasi ini membuat Frank sangat terpukul Sebab dia tahu betul betapa si Leo sangat menyayangi putrinya tersebut Tak lama setelah itu datanglah Lazarus berikut dua orang pengawalnya Yang tujuan kedatangan mereka adalah menyampaikan perintah agar Frank mau membereskan pelaku yang telah menyebabkan putrinya tewas Setelah dipaksa Lazarus, Frank pun bersedia untuk menghadap beliau malam itu juga Dalam hal ini, Cassie sebagai istri tak diberitahu tentang apa maksud dan tujuan kepergiannya Sehingga timbulah sebuah perasaan kata baik dari Cassie Ia beranggapan bahwa Frank telah menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia tutupi darinya Hari semakin berlanjut, disini Cassie semakin kepo Sedangkan Frank pun juga semakin mengunci mulut untuk mengatakan hal tersebut Sampai-sampai Cassie menamparnya Sebagai manusia biasa, Leo rupanya masih belum bisa terima atas tragedi maut yang menimpa putrinya Terlebih karena si pelaku malah melarikan diri Maka dari itu, Leo memaksa Frank untuk membunuh si pelaku Jika tidak, maka Leo mengancam akan membocorkan rahasia dari masa lalu Frank kepada istrinya Alhasil dengan terpaksa, Frank pun menyanggupi permintaan bos Leo Di sisi lain, Lazarus yang sudah mengantongi data lengkap si pelaku Langsung menyerahkannya sekaligus meminta Frank segera bergegas menjalankan tugas tersebut Dari data yang ada, Frank berhasil mengusuk jejak keberadaan si pelaku dengan cukup mudah Namun setelah mengetahui posisi target sedang bersama keluarganya Seketika itu pun, Frank teringat detik-detik saat pembantaian pada 10 tahun silam Dari bayangannya itulah yang kemudian membuat ia sering terjebak dalam dilema Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan si pelaku Hingga tak lama, pihak kepolisian pun datang untuk menangkapnya Namun apa yang Frank lakukan terhadap si pelaku Terpantau oleh salah satu anak buah si Lazarus Dan beritanya pun sampai kepada bos Leo Yang karena hal tersebut, Lazarus dipaksa Leo turun tangan untuk memburu keduanya Sementara itu di tempat kediamannya Cassie dikejutkan dengan suara dari telepon yang diakini itu adalah panggilan dari Frank Namun karena khawatir terjadi apa-apa Lantas ia pun memeriksa keadaan di sekitarnya Lalu tiba-tiba Karena merasa terancam, Cassie kemudian berupaya untuk membela diri sekalipun itu tak membuahkan apapun Saat Frank pulang ke rumahnya dan mendapati Cassie pingsan di depan pintu Maka dibawalah ia ke rumah sakit terdekat sementara Di saat yang sama, Lazarus tengah mempersiapkan si pelaku untuk dieksekusi mati saat itu juga Scene kembali pada Frank Dimana ia telah kedatangan rekan seperjuangan lamanya bernama Timo Menyusul kabar penculikan Shannon oleh komplotan si Leo Dengan sukarela, Timo siap membantu Frank untuk mengatasi masalah tersebut Di sisi lain, Cassie merasa sangat terpukul Selain karena khawatir akan keselamatan putrinya yang diculik Dia juga merasa sangat kecewa terhadap Frank yang telah membohonginya selama ini Maka demi menembus kesalahan tersebut Frank dibantu Timo berjanji akan segera membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat Singkat perjalanan, mereka sudah tiba di kediaman Leo Yang keadaannya saat itu terlihat sangat sepi Beruntung masih terdapat satu pria yang bisa dijadikan sumber informasi kemana Leo telah membawa Shannon pergi Belum juga informasi didapat Pria itu tiba-tiba menyerang Frank sehingga apa boleh buat Timo harus menembaknya hingga dia tewas saat itu juga Belakangan ini diketahui ternyata Leo sejauh ini masih belum bisa melupakan kematian putrinya Sehingga ia memutuskan untuk membawa Shannon ke kampung halamannya lalu disekap di sana Tapi Leo juga memperlakukan sebagai anak sendiri Namun sang istri tetap menyalahkan sikap Leo yang berlebihan tersebut Sebagai mantan partner Leo, tentunya Frank mengetahui persis di mana posisi keberadaan putrinya saat ini Tepatnya di sebuah daerah di Meksiko yang Leo jadikan sebagai pabrik narkoba Dengan persenjataan yang telah dipersiapkan Mereka pun berhasil menguasai area tersebut dengan melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana Lazarus langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan pengapungan Dan menargetkan Frank dan Tim untuk dibunuh saja Padahal kedua orang ini sudah berada di salah satu bar milik Leo Dari si Gogon inilah, Frank kemudian mendapat informasi lebih tentang Shannon disembunyikan Sementara di luar, baru terlihat Timos sedang menghabisi anak buahnya si Leo Termasuk si Gogon pun akhirnya tewas pada keributan tersebut Mengingat kondisi saat itu sudah semakin berbahaya untuk keamanan Leo Maka dengan segenap kemampuannya, Lazarus berusaha melindunginya dengan mengarahkan serangan ke atas bukit Dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi Sejalan dengan itu, Lazarus dikejutkan oleh Frank yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Meski Frank mengawalinya dengan mengajak bicara baik-baik Namun Lazarus yang sudah terlanjur panik justru merespon sebaliknya Hal hasil Frank pun menghajar Lazarus dengan sebuah tembakan Nasib nas juga dialami oleh Timo Dimana rupanya aksi baku tembak tadi telah melukai tubuhnya juga Di tengah kondisi seperti itu, ia masih berusaha agar Frank segera menemui Shannon Karena jika tidak, maka dalam sekejap Leo akan membawanya kabur dari sana Di balik aksi Leo ini, ternyata istrinya tahan tim memberikan nasihat Bahwa tanya Shannon adalah Shannon yang jelas-jelas bukan anaknya Tetapi Leo tak sedikitpun menghiraukan itu dan tetap saja keras kepala Di tengah bersih tegang itulah, Shannon mencapai gigitannya yang membuat konsentrasi si Leo hilang dalam seketika Dengan itu, maka terbukalah kesempatan Frank untuk melupukan si Leo Dengan sebilah pisau yang berhasil dilesatkan Tepat mengenai jantungnya Dan ia pun tewas Usai melewati liku perjalanan cukup melelahkan Frank pun akhirnya bisa menepati janji terhadap sang istri Yaitu membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat Dari situ, maka keluarga ini pun kembali berjalan rukun seperti sediakala Di akhir film, kita akan diperlihatkan Frank dibawa ke grup curhat yang dikelola oleh Casey Tampaknya Frank sekarang sudah bisa melepas dari bayangan di masa lalunya Dan mencoba memulai kehidupan yang baru Oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor Nah itulah dulur seluruh arut cerita film Silencer tahun 2018 Jika ada kritik, kesalahan, maupun saran, silahkan tulis di komentar Sekian dari saya, Steve Bulaustin Undur diri dan mengucapkan Terima kasih Terima kasih